Salam sejahtera para pendengar yang terkasih, selamat bertemu kembali dengan biayasan pelayanan media Antioquia yang didirikan oleh pendeta Bikman Sirek. Untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media, untuk memperluas wawasan umat Tuhan, PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata, Reformata Online, Reformata Audio Streaming. Juga tersedia buku-buku karya pendeta Bikman Sirek dan ratusan CD Kota. Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di radio, di berbagai kota, dan pelayanan televisi di Indovision Live Channel Kabel Vision Family Channel. Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com Kini tibalah saatnya, kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama pendeta Bikman Sirek. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Salam sejahtera sosok yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu, dan kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana hidup di dalamnya, di dalam takut akan dia, dan menjalankan apa yang menjadi kehendaknya. Seserahku, firman hidup, dan kali ini kita akan berbicara firman sumber pengharapan. Firman sumber pengharapan, dan kita akan membaca Alkitab dari Masmur. Masmur nomor 130, ayat yang pertama sampai ke delapan. Demikian firman Tuhan. Seruan dari dalam, kesusahan, nyanyian, ziarah. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, iya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan, kesalahan Tuhan. Siapakah yang dapat, tahan. Tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan. Jiwaku menanti-nanti. Dan aku mengharapkan firmannya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel. Sebab pada Tuhan ada kasih setia. Dan ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Suaraku yang kekasih ketika kita membaca Masmur dengan jelas kita melihat. Betapa pemahaman penulis Masmur adalah satu pemahaman yang utuh tentang ketuhanan. Bahwa ikut Tuhan tidak serta-merta semuanya menjadi mudah dan gampang. Bahwa tidak serta ikut Tuhan maka sakit menjadi sembuh lalu kemudian yang miskin jadi kaya. Tidak. Dan Alkitab di mana? Di PLPB pun tidak ada yang berdiskusi soal itu. Itu adalah asumsi yang sebetulnya agak berlebihan. Bahwa orang sakit ada disembuhkan Tuhan. Ya dan amin. Jangankan sakit. Ingat selalu kalimat saya. Orang mati pun bisa dibangkitkannya. Bahwa ada orang yang miskin kemudian menjadi kaya. Ya dan amin. Karena jangankan miskin. Daud itu gembala tapi jadi raja. Nah itulah Tuhan. Tetapi tidak serta-merta itu bisa dijeneralisasi lalu semua begitu. Dan kalau tidak begitu lalu judulnya gampang. Kurang iman. Ini bahaya setengah mati. Karena tidak sejalan dengan firman. Nah pergumulan pemahaman menjadi amat sangat menarik ketika dia berkata. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu. Iya Tuhan. Tuhan dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada permohonanku. Suaraku yang kekasih. Si Pemasmur sadar betul. Gambaran yang diberikannya ada dalam keterpurukan dan kengerian. Dari jurang yang dalam. Dengan segera jurang yang dalam. Mengingatkan kita. Menyadarkan kita. Ketidakmungkinan keluar dari tempat yang menakutkan. Terpuruk di dalamnya. Tidak berdaya. Itulah yang dialami. Oleh Pemasmur. Di jurang yang dalam. Tersudah-sudah yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Di jurang yang dalam itulah dia berseru kepadamu. Jadi orang benar ada di dalam jurang. Ada loh. Dan dia berteriak kepadamu. Dan gambaran perteriakannya itu bukan gambaran gampang. Seperti aku sakit dalam nama Yesus yang kau berkuasa sembuhkan. Tidak. Aku disini di jurang ini. Tuhan dengarkan suaraku. Emang Tuhan gak denger suara dia apa? Tapi itulah pergumulan yang jujur dari seorang anak Tuhan. Kita seringkali membuat satu bahasa itu bahasa sugesti. Yakin, percayalah. Padahal sebetulnya iman kita gak nyampe ke sana. Oh tapi buktinya dia nyampe Pak. Kalau betul imanmu itu lempeng. Imanmu itu bagus, bersih. Pasti kelakuanmu bersih luar biasa. Pasti hidupmu mencintai Tuhan. Dan akan mampu mengabaikan kepentingan diri. Itu pasti. Tapi nyatanya kan tidak sebab begitu kan. Nah karena itu harus berhati-hati. Karena firman Tuhan doa bukan mantra. Tapi penaklukan diri kepada kehendak Allah. Doa adalah menemukan apa yang menjadi kebenaran dan tuntutan Tuhan dalam kehidupan. Di sini Pema Semburdia berteriak. Aku ada di jurang yang dalam. Di kesulitan, kepahitan, kegetiran kehidupan. Aku ada di jurang yang dalam. Persoalan yang tidak bisa aku lepas dari panahnya karena jurangnya dalam. Karena itu Tuhan dengarkan suaraku. Biar telingamu menaruh perhatian. Kepada suara permohonanku. Begitu memelasnya. Entah sudah berapa lama dia berteriak. Entah sudah berapa lama dia berseru. Supaya Tuhan menaruh telinga dan mau mendengarkan ceritanya. Setelah bilang itu tandanya orang berdosa. Ini pemasmur susur aku yang menulis masmur dan kau baca. Ini pergumulan orang-orang beriman. Penulis masmur itu bukan orang-orang recehan. Mereka bergumul dalam kehidupan memahami kebenaran. Jadi mereka adalah orang yang mengerti kebenaran. Dan mereka tahu menempatkan diri dan bergumul. Menjerit kepada Tuhan. Nah saudara-saudara aku yang kekasih. Dikatakan oleh si pemasmur. Kepadamu aku menjerit, berikanlah telingamu. Karena engkau ya Tuhan. Kalau engkau mengingat, ingat kesalahan. Ya Tuhan siapa yang dapat tahan. Wah luar biasa ya. Pemasmur sadar betul. Kalau Tuhan memperhatikan kesalahan manusia dan menghukumnya. Siapa yang kuat saudara-saudara? Pendosanya kita ini. Selalu bikin salah. Karena itu terlalu banyak orang lupa diri dan merasa dirinya hebat dan dekat dengan Allah. Selalu ngobrol dengan Allah. Dengar suara Allah. Tapi bagaimana kehidupan kesariannya? Saya selalu bersyukur kalau ada orang seperti itu. Karena apa? Pasti hidup mereka luar biasa akan jadi panutan dimanapun, kapanpun. Tapi yang repot, pengakuan besar. Tapi jadi panutan tidak. Yang ada jadi batu sandungan. Ini bahaya. Maka itu kita harus berani memeriksa diri kita, saudara-saudara. Supaya kita jangan jadi salah. Merasa diri dekat Tuhan tapi jadi batu sandungan. Oleh karena itu pemasmur sadar betul. Kalau Tuhan menatap kesalahan maka hanguslah kita, habislah kita. Di dalam konteks perjanjian lama itu sangat terasa. Sebelum Kristus datang ke dalam dunia menjadi pengantara. Maka antara manusia dan Allah itu nunjau di sana. Terpisah besar, transcendent istilahnya. Jauh. Sehingga kengerian kepada Allah adalah kengerian yang amat sangat luar biasa. Di situ manusia bergumu. Di situ manusia bertanding dan berkelahi, saudara-saudara ku. Ini menjadi satu pertandingan yang sengit. Bagaimana Tuhan yang memang adalah sumber pengharapan itu. Kalau sampai dia menghitung salah kita, habislah kita. Maka pemasmur di bagian lain berkata, berbahagialah mereka. Yang kesalahannya tidak diperhitungkan. Iya betul. Kalau diperhitungkan, habislah kita. Lalu bagaimana dengan orang-orang hidup perjanjian baru, sesuai ku. Orang-orang hidup di perjanjian baru tidak serta-merta karena dosanya dia langsung mati dan kena Tuhan. Bahkan seringkali Tuhan membiarkan seseorang sukses dalam kejahatannya. Ketika dia bergereja atau kemudian ketika dia hidup. Lalu dia bersaksi atau apa saja yang dilakukannya. Bahkan berkotbah seperti saya pendeta begitu ya. Tapi kelakuannya nggak beres. Ih, yang repot itu berhasil pula lagi. Berhasil gereja dibangunnya, berhasil pertumbuhan jemangatnya, berhasil ekonomi. Semua sukses. Tapi di situ Tuhan sedang melepas dia. Sudah tidak lagi ngurusin dia. Dia menjadi anak kesayangan setan yang diurus setan. Itu yang paling mengerikan. Karena dia tetap menyebut nama Tuhan ketika dia tetap menyebut nama Yesus. Tapi dia jauh dari Tuhan. Itulah sebab ada ayat. Tidak setiap orang menyebut nama ku Tuhan. Tuhan masuk surga. Tetapi mereka yang melakukan keendak Bapakku. Mati 7, 21. Clear sekali, jelas sekali. Lalu ada yang bilang, aku mengusir setan dalam namamu. Bernubuat dalam namamu. Bikin mujijat dalam namamu. Yesus dengan segera menjawab mereka. Eh, nyala pembuat kejahatan. Aku tidak kenal kamu. Loh, kalau nggak kenal kok jadi? Karena Tuhan biarkan mereka memakai namanya. Tuhan biarkan mereka memanipulasi nama Yesus. Dan mereka berhasil. Tapi itulah yang mengerikan. Karena mereka akan kecelek pada akhir kehidupan. Ditolak. Si pemasmur disini adalah orang yang jujur melihat dirinya. Maka dia selalu tahu menempatkan dirinya di hadapan Allah. Dia tahu bagaimana situasi pelik di dalam jurang maut. Dan dia tahu dia salah. Dan kalau Tuhan menghitungkan salahnya, habislah dia. Karena itulah dia memohon belas kasihan Allah. Ya laku ya Tuhanku. Janganlah kau hitung salahku. Karena hanguslah aku karena itu. Waduh. Dan bisa kita tangkap di sana sesuatu. Kesadaran ketidakberdayaan sebagai seorang anak manusia. Ini yang langka dalam sekarang. Semua orang Kristen merasadirnya super hebat. Pahlawan hero jagonya luar biasa. Tapi dalam panggung kehidupan Pak Ayah luar biasa. Ini saya pikir perlu mengingatkan, menyadarkan kita. Supaya kita menjadi utuh sebagai seorang percaya. Oleh karena itulah sudah sudaraku yang kekasih. Dikatakan oleh Pemasmur. Di dalam percayanya dikatakannya begini. Tetapi padamu ada pengampunan. Supaya engkau ditakuti orang. Aku menantinantikan Tuhan. Jiwaku menantinanti. Dan aku mengharapkan firmannya. Waduh. Hebat ya. Dia sadar dia salah. Tapi dia sadar dia salah. Namun dia percaya. Di dalam kejujuran jeritannya. Di dalam kesungguhan teriakan hatinya. Di dalam segala kelemahan kekurangannya. Tuhan akan menyedengkan telinganya. Tuhan akan mengampuni kesalahannya. Karena memang dia adalah pengampun. Itu sebab dia ditakuti orang. Kalau sampai dia tidak mengampuni. Maka barang siapa dapat pengampunan. Tuhan harusnya apa? Hormat. Tunduk. Jaga diri betul-betul. Bukan mempermainkan. Karena jika engkau tidak mendapat pengampunannya. Maka habislah. Nah oleh karena itulah. Sudah-sudah aku yang kekasih. Setiap orang harusnya tahu memainkan dirinya. Ketika orang berbuat salah. Dapat hukuman mati. Ketika disidang. Habislah. Tidak ada harapan lagi. Sudah masuk. MA sudah ditolak kasasinya. Mau PK pun tak lagi berdaya. Karena tidak ada data terbarunya. Apa harapannya terakhir? Ya tinggal gerasi presiden. Kalau ada gerasi syukurlah. Karena itu presiden harusnya orang yang ditakuti orang. Diseganing. Karena dia punya kekuatan untuk memberikan gerasi. Sehingga hukum seseorang bisa dipotong. Atau bahkan dibebaskan. Karena itu aneh sekali. Kalau presiden tidak punya wibawa. Dengan segala hal yang sudah diberikan padanya. Itu namanya menghina jabatan sendiri. Dan paling parah tentu menghina dirinya. Sampai membuat dirinya terhina dan dihina orang. Padahal. Dia berkuasa dan punya kekuatan yang menempel. Pada dirinya ketika dia menjadi seorang presiden. Begitulah hidup kita. Begitulah para pemimpin. Nah oleh karena itulah sudut-sudurahku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Pengenalan pemasmur akan Tuhan sangat jelas. Bagaimana dia mengenal Tuhan Allah itu. Sebagai orang yang pendapat sebagai Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Yang penuh dengan pengampunan itu. Oleh karena itulah dikatakannya. Aku menanti-nantikan Tuhan. Sudah sudara. Pada akhirnya pemasmur sadar betul. Pergumulan pertolongan dalam kehidupannya adalah menantikan. Pertolongan Tuhan. Pergumulannya dalam kehidupan adalah bagaimana mengerti apa yang menjadi keindak Tuhan. Pergumulannya di dalam kehidupannya. Bagaimana dia menjalani hari-harinya. Sehingga sungguh-sungguh ya. Belum jalani itu di dalam takut akan Tuhan. Nasudah sudaraku. Aku menanti-nantikan Tuhan. Jiwaku menanti-nanti. Aku mengharapkan firmannya. Pengharapan hanya ada satu kepada firman yang hidup. Pengharapan hanya ada satu kepada Tuhan itu. Dan disitulah dia mengharapkan akan firman Tuhan yang hidup. Ini luar biasa ya. Tuhan aku berdosa. Janganlah kau hitung dosa-dosa dan salahku. Hanguslah aku kalau begitu. Aku percaya engkau yang maha kasih dan pemura engkau mengampuni. Tolonglah aku. Sehingga dia berperkara dengan Tuhan dan siap disidik oleh Tuhan. Bahwa kemarin memang dia salah tapi sudah menyadarinya. Dan dia mau berdamai dengan Tuhan. Karena memang itulah satu-satunya pengharapan untuk bisa mendapatkan kehidupan. Maka dikatakannya aku menanti-nantikan Tuhan. Jiwaku menanti-nanti. Aku mengharapkan firmannya. Karena memang tidak ada lagi yang diharapkan kecuali firman hidup. Itulah kehidupan. Karena itulah dikatakan firman sumber pengharapan yang akan memberikan kekuatan dalam kehidupan. Dan kekuatan pengharapan kepada Tuhan. Sebagai sumber pengharapan yang hidup itu amat sangat luar biasa. Maka diberikan gambarannya. Jiwaku mengharapkan Tuhan. Ini kekuatan imannya menaruh harapan kepada Tuhan. Lebih daripada apa? Pengawal mengharapkan pagi. Apa artinya pengawal mengharapkan pagi? Sudara-sudara, kalau seorang pengawal bertugas menjaga malam. Maka sepanjang malam dia harus penuh dengan kehati-hatian. Sepanjang malam dia harus berjaga-jaga dengan sungguh-sungguh. Supaya jangan ada musuh datang dan dia kecolongan. Maka bukan saja musuh itu nanti bisa berbuat sesuatu. Tapi jabatan dia besok pasti hilang. Dan bisa jadi nyawanya pun akan dicabut oleh raja. Karena membahayakan kerajaan. Karena itu ketika penjaga itu bisa melewati malam. Wah bahagianya setengah mati. Bukan saja datang pagi dan istirahat. Itu nomor dua. Tetapi bahwa dia sudah menyelesaikan tugas dan tidak ada yang salah. Menyelesaikan tugas semuanya aman dan berjalan sebagaimana mestinya. Itu loh kepuasannya. Disitulah letak kebahagiaannya. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang gak kasih. Lebih daripada pengawal yang mengharapkan pagi menjadikan gambaran yang sangat luar biasa. Dari kehidupan seorang pengawal. Yang hidup matinya ditentukan berhasil atau tidak tugas pada malam itu waktu dia berjaga. Maka pagi adalah keselamatan jiwanya. Itu gambaran. Sekaligus keselamatan karir dan seterusnya yang mengikutinya. Begitulah seharusnya orang percaya menaruh harapnya kepada Tuhan. Bukan hanya asal harap. Harap kok lagi susah. Harap kok lagi payah. Tapi setiap hari tidak menaruh hidup harap pada Allah itu. Itu menjadi masalah dan malah petaka yang mengerikan saudara-saudaraku yang kekasih. Oleh karena itulah. Berharaplah kepada Tuhan. Hai Israel. Berharaplah kepada Tuhan. Ada kasih setia. Jadi di dalam bagian-bagian ini pertama tadi sadar akan dosa dan salahnya. Karena itu dia menjerit dan memohon supaya Allah tidak berhitung dengan dia atas kesalahan-kesalahan yang ada. Tetapi bagaimana kemudian di tengah pergumulan persoalan dia menjerit. Dia menaruh harapnya pada Allah. Kenapa? Karena Allah adalah Allah yang pengampun. Kenapa? Karena Allah adalah Allah yang penuh dengan kasih setia. Kenapa? Karena Allah adalah Allah yang mengadakan pembebasan. Karena Allah adalah ke Allah yang membebaskan. Tidak hanya dari musuh tapi dari dosa-dosa umatnya. Waduh. Puji Tuhan. Itulah Allah kita yang hidup itu. Gambaran yang sangat luar biasa yang diberikan pemasmur. Mendorong kita untuk tahu menempatkan diri dan menaruh harap kita kepada dia yang hidup. Kepada Allah yang ajaib. Apa yang dikatakan pemasmur mengingatkan kita bagaimana seharusnya kita hidup di dalam kesarian kita. Dan bagaimana kita menjalani hari-hari kita di dalam dia. Sudara-sudaraku yang kekasih. Firman itu sumber pengharapan. Firman itu sumber kehidupan. Firman itulah tempat di mana seharusnya kita hidup dan melayani dengan sungguh-sungguh. Firman itulah tempat di mana seharusnya kita melakoni kesarian kita. Dan memenangkan pertempuran kita untuk kemuliaan nama Tuhan kita. Disitulah seharusnya kita betul-betul mendemonstrasikan keimanan kita. Sebagai orang yang percaya. Yang hidup dan berharap kepada Allah yang hidup itu. Dan menyerahkan seluruh pengharapan kepada dia. Batu karang yang teguh. Karena pengharapan kepada Allah adalah pengharapan yang tepat. Pengharapan kepada Allah adalah pengharapan yang tidak akan salah. Mengapa? Karena Allah bisa menjamin segala apa yang dikatakan dan dikerjakannya. Allah bisa menjamin dan mengerjakan segala apa yang mesti kita kerjakan di kehidupan ini. Disanalah kita berjalan dan berkelahi. Bertanding di kesarian kehidupan. Bagaimana mewujudkan kehidupan untuk kemuliaan nama Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Disitulah hidup kita penting. Dengan sungguh-sungguh kita menjalani hari-hari kita. Dengan sungguh-sungguh kita melakoni hidup kita. Dengan sungguh-sungguhlah kita boleh membangun pengharapan penuh kepada Tuhan. Dan hidup dalam pengharapan yang utuh. Dan ini yang menarik. Kita boleh melihat bagaimana dia melengkapi, menolong, menuntun, membimbing kita. Di kesarian kehidupan kita. Alangkah amat sangat luar biasa. Tidakkah engkau rindu. Tidakkah engkau bergairah. Karena itu jalanilah hari-harimu di dalam takut akan Tuhan. Mungkin engkau sedang ada di jurang yang dalam. Kesulitan, kepahitan, kegetiran. Ingat dia menolongmu. Tapi jangan lupa akan dosa-dosamu. Bukan untuk kau ingat-ingat. Tapi sadar dan perbaikilah. Memohonlah belas kasihan dari Tuhan. Pengampunan dari Tuhan. Tapi ingat seperti yang dikatakannya. Jangan ulangi lagi. Diampuni, ulangi, diampuni, ulangi. Nah itu masalah kita pula itu. Dan kemudian, bagaimana kita menaruh harap? Karena dia punya kasih setia. Harap yang kuat karena dia adalah Allah yang pengampun. Harap yang kuat karena dia yang membebaskan kita dari seluruh kutub dan kesalahan di kehidupan. Dia akan menopang kita, membawa kita untuk menjalani hari-hari kita. Karena itu tidak salah berharap kepada dia. Dan kita berkata, celakalah siapa yang menaruh harapnya kepada manusia. Mengapa? Karena manusia dan manusia sama adanya sekalipun dia raja. Yang beda cuma jabatannya. Sama makan pagi, siang, sore. Sama darahnya merah. Sama kehabisan darahnya. Sama-sama mati juga. Mau raja, kayak mau apa. Kayak iya sama. Singa tak peduli ketemu siapapun pakai mahkota atau tidak di sakarnya itu. Terkemnya itu kan. Kepanaan aja yang ada pendapat menempel pada seorang raja. Maka kalau kau mau berharap, jangan pada manusia. Itu bodoh. Karena yang kau sedang berharap pada dirimu yang tak berdaya. Kan lucu. Kau tidak masalah anggap diri, rasa diri tidak berdaya. Lalu mau coba minta tolong manusia karena kau pikir dia berdaya. Padahal manusia sama saja dengan dirimu. Mungkin hari itu kau tidak punya uang, dia punya uang. Tapi belum tentu dia punya hati untuk memberikan uangnya. Lalu kau jadi kecewa, lalu marah. Sama kan? Jangan berharap pada manusia. Tapi beradaplah pada alat dan hiduplah benar. Lakukanlah apa yang menjadi kehendaknya. Supaya dia berkenan, membuka pintu berkatnya. Sehingga kita diberinya kekuatan untuk menanggung segala perkara kita. Dan dengan kekuatan yang diberikan, kita bisa menjalani hari-hari kita. Dengan kekuatan yang diberikan, kita bisa menumbuh kembangkan kehidupan yang semestinya. Bagaimana hidup berkenan kepada Tuhan. Sudah-sudah aku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Tidakkah kita rindu hidup bersama dengan dia? Oleh karena itulah. Firman sumber pengharapan. Bagaimana yang kau punya pengharapan kuat kalau tidak pernah baca firman itu? Bagaimana kau tahu kau dijamin hidupmu kalau kau tidak mengerti isi firman itu? Oleh itu, oleh itu, oleh itu. Oleh karena itu. Bacalah, ngertilah, imanilah, lakukanlah. Maka, semakin engkau mengenal firman dan taat pada firman, semakin kuatlah pengharapan dalam menjalani kehidupan. Itu kata kuncinya. Tapi banyak orang Kristen selalu berdoa, Tuhan, tolong aku percaya padamu, berharap padamu. Tetapi tidak berubah di hari-hari hidupnya. Itu mengerikan. Ianya memohon dan memohon, tetapi perilakunya tetap sama. Itu menakutkan. Tapi orang yang berharap pada Allah, hanya karena tahu firman yang benar. Maka orang yang berani pada Allah berharap, pasti orang yang murni hatinya. Karena orang yang salah akan takut dan gentar. Allah bisa memerukainya. Allah pun menghardik orang-orang Israel. Ketika dia berkata lewat jesai, bukan telinganya kurang tajam untuk mendengar kelukis sakit atau tangannya kurang panjang menjangkau kita. Tetapi apa? Nah, dosa-dosa mulai membuat dia memalingkan wajahnya. Semoga itu jauh dari kita. Karena itu apa? Sadar dirilah. Bercerminlah pada Alkitab, pada firman hidup itu. Di mana posisi kita, seperti apa kita. Bagaimana hari-hari kita. Supaya kita tidak menjadi salah. Tapi hidup benar di hadapannya. Maka pengharapan akan hidup bertumbuh kuat di kesaharian kita. Firman Tuhan. Sumber pengharapan. Itulah kenyataan yang tak terbantah. Milikilah. Renungkanlah. Amen. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk cinta kasih-Mu. Tolong kami, tuntun kami, bimbing kami, di kesaharian pergumulan kami. Supaya kami terus berjalan pada jalan-Mu. Melakukan apa yang Tuhan mau hidup seperti. Bapak di surga, kami juga mau berdoa menyerahkan. Supaya sungguh pengharapan kami penuh kepadamu di dalam-Mu. Demi kemuliaan namamu. Ajari kami. Menghidupi kebenaran di dalam pengharapan. Dan dihidupi oleh pengharapan sehingga bertindak benar di kehidupan. Demi Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa. Kami memohon. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan. Yang disampaikan oleh pendeta Bikman Sirai. Bagi Anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra pamah. Dalam melayani melalui doa, daya, dan dana. Silahkan menghubungi kami melalui telpon 021-392-4229. Sampai bertemu kembali di waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati. Sampai bertemu kembali di waktu dan gelombang yang sama.